Eh itu panjangan waktu membaca itu sebelum tidur itu tadi ya duit panjangan itu panjangan pegang Bapak manggih uang panjangan ini tinggal 10.000 ya uang 10.000 itu panjangan pegang Lintang-lintang ewangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cara untuk mendapatkan rejeki uang secara mendadak Nah tetapi ini digunakan saat kepepet saja Memang kadang kalanya dalam kehidupan kita terutama masalah rejeki yang berupa uang Ini ada pasang surut Nah saat kita kepepet betul-betul membutuhkan uang dan kita tidak ada uang waktu itu Ya untuk mencukupi kebutuhan itu tadi Maka ada cara Ini amalan kuno Supaya apa panjangan nanti saat kepepet itu tadi bisa mendapatkan rezeki berupa uang secara mendadak Nah caranya Ini nanti panjangan lakukan itu tujuh hari Tidak pakai puasa Cukup dibaca saja Selama tujuh hari Ini menjelang tidur Jadi hari pertama Tetapi dalam melakukan cara ini nanti Itu menggunakan media Jadi kita siapkan media dulu Nah ini kalau bisa Memang ada Medianya Ini berupa uang Jadi medianya berupa uang Jadi Orang ketang sitik Meskipun sedikit panjangan harus menggunakan uang Sempama panjangan waktu itu Uangnya cuma 10 ribu Ya 10 ribu itu tadi yang panjangan gunakan Seumpama uang panjangan tinggal 100 ribu Ya uang 100 ribu itu panjangan gunakan Nah caranya begini Sebelum tidur Panjangan Bersuci dulu Ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ya bersuci intinya Kemudian Panjangan Membaca Doa ini Bismillahirrohmanirrohim Sabdoku Sabdodaddi Kemudian ini ada titik-titiknya Sabdoku Sabdodaddi Kemudian setelah itu Ini hajat panjangan apa Ya hajat panjangan apa niatnya Untuk mendapatkan uang Ya mendapatkan uang Kemudian baru dilanjutkan Dadi Dadi Sak cipta nengsun Teko Ono Sak kersanengsun Kasembadan Sak setia nengsun Soko Kersaneng Ngalah Itu panjangan Waktu membaca itu Sebelum tidur itu Tadi Ya duit panjangan itu Panjangan pegang Coba manggih Uang panjangan ini Tinggal 10 ribu Ya uang 10 ribu Itu panjangan pegang Ya pegang Tangan dua Boleh Tangan satu Boleh Kanan Boleh Yang bagus Tangan kanan Pegang Tangan kanan Dibacakan doa itu Tadi Bismillahirrahmanirrahim Sabdoku Sabdodadi Kemudian Hajat panjangan Apa Dadi Sak cipta nengsun Teko Ono Sak kersanengsun Kasembadan Sak setia nengsun Sakking Kersaneng Ngalah Panjangan Tiupkan ke uang Tadi Tiga kali Kemudian Baca lagi Sampai tujuh kali Jadi panjangan Baca tujuh kali Ditiupkan ke uang Setiap membaca Tiupkan ke uang Kemudian Panjangan Taruh di bawah Bantal Uang itu tadi Panjangan tidur Lah paginya Uang itu tadi Panjangan ambil Kemudian Panjangan Sedekahkan kepada Orang yang membutuhkan Panjangan Tidak usah Mengharap apa-apa Dari orang yang Panjangan sedekah Hanya Niatan Untuk mencari Ridhonya Tuhan Allah SWT Saja Ya Anggap saja Panjangan itu Seperti buang air besar Itu Jadi Lepas ya Seanggap saja Hilang Itu saja Artinya Panjangan Sudah tidak punya uang Tidak apa-apa Waktu itu Sumpama Uang Panjangan itu Tinggal 100 ribu Ya 100 ribu Nah Nah Kemudian Hari kedua Atau malam kedua Seumpama Panjangan Masih punya uang Ya begitu lagi Selama 7 Malam 7 hari 7 malam Kemudian Paginya Panjangan Sedekahkan uang yang Panjangan Di waktu tadi Nah Itu Atau Kalau tidak Gini Seumpama Panjangan uangnya ini Mepet banget Tinggal itu Itu Panjangan bagi 7 Tidak apa-apa Ya Panjangan tukarkan dulu Bagi 7 Jadi Setiap hari Panjangan sedekah Setelah Dibacakan itu tadi Mantra itu tadi Panjangan Taruh Bantar Kemudian paginya Panjangan sedekahkan Besoknya malam Begitu lagi Panjangan Uangnya Uang Panjangan Panjangan pegang Panjangan membaca Bismillahirrahmanirrahim Sabdoku Sabdodadi Kemudian Niat Panjangan Apa Kemudian Dadi Saat cipta Ningsun Tekok Kono Saat kersah Ningsun Kasem Badan Saat setia Ningsun Saat Kersah Nengalah Kemudian Panjangan Tiupkan Itu Tujuh Tujuh Kali Dibaca Tujuh Kali Taruh Di bawah Bandal Panjangan tidur Paginya Uang Itu Tadi Panjangan Sedekahkan Kepada Orang Yang Mengutuhkan Jadi Ini Selama Tujuh Malam Berdoanya Selama Tujuh Malam Sedekahnya Berarti Paginya Atau Siangnya Itu Tadi Tujuh Kali Tidak Anggap Saja Uang Itu Tadi Anggap Saja Hilang Itu Saja Panjangan Tidak Usah Mengharap Orang Yang Panjangan Sedekah Itu Membalas Panjangan Jangan Panjangan Hanya Berharap Kepada Allah S.W.T Saja Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Kalau Panjangan Masih Merasa Eman Eman Ya Nanti Uang Uang Yang Besar Rezeki Berupa Uang Yang Besar Itu Tidak Akan Bisa Datang Secara Mendadak Jadi Ketika Sudah Kepepet Habiskan Sekalian Habiskan Untuk Membantu Orang Lain Yang Membutuhkan Artinya Disini Maksudnya Dihabiskan Itu kok Tidak Habis Semuanya Enggak Artinya Memang Tujuh Hari Itu Tadi Ada Yang Panjangan Sedekahkan Dan Itu Kalau Bisa Adalah Uang Terbesar Panjangan Jangan Merasa Eman Eman Nah Ini Kalau Kepengen Mendapatkan Uang Yang Besar Secara Mendadak Dan Keajaiban Ini Tidak Lama Hitungan Hari Hitungan Hari Rezeki Panjangan Berupa Uang Yang Besar Akan Datang Kepada Panjangan Berlipat Secara Mendadak Tidak Tahu Dari Mana Nanti Asalnya Tidak Tahu Itu Urusan Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Panjangan Tidak Usah Mikir Ini Nanti Dari Mana Dari Mana Tidak Usah Panjangan Seperti Biasanya Saja Bekerja Seperti Biasanya Saja Jadi Amalan Untuk Bisa Mendapatkan Rezeki Berupa Uang Secara Mendadak Tapi Ini Panjangan Gunakan Saat Kepepet Saat Panjangan Betul-betul Butuh Banyak Dan Kepepet Tidak Punya Apa Apa Lakukan Cara Ini Mudah-mudahan Dengan Cara Ini Kajat Panjangan Semuanya Dikabulkan Oleh Gusti Ikang Akaryo Jagat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Bahasan Kita Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Matur Subhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat